Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya? Saya tausia di seberang pulau Batam. Batam, satu jam setengah kami sampai. Tapi tak terasa satu jam setengah. Karena film yang diputar tenggelamnya kapal Pandrewik. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berjumpa kembali dengan MJ Channel. Pada hari ini teman-teman kita akan membahas lagi terkait video yang viral. Video ceramah dari Ustadz Abdul Somad. Ceramahnya ini menawai pro-kontra. Ada yang setuju dengan Ustadz Abdul Somad. Ada yang kontra dengan ceramah Ustadz Abdul Somad. Dan bahkan isu yang beredar. Wacana yang berkembang di masyarakat. Bahwa Ustadz Abdul Somad dilaporkan ke polisi. Ke Polda, Nusa Tenggara Timur. Nah teman-teman. Terkait beredarnya video di masyarakat. Tentang ceramah Ustadz Abdul Somad ini. Yang menawai pro-kontra. Ini juga disikapi oleh Majelis Ulama Indonesia. Lewat Wakil Ketahumum Majelis Ulama Indonesia. Bapak Kiai Sayinud Taukid Sha'adi. Ini memberikan keterangan persenya. Pada tanggal 19 Agustus 2019. Beliau menyesalkan beredarnya video tersebut. Sehingga berujung polemik. Karena itu dia meminta aparat keamanan. Untuk mengusut penyebar video UAS. Menjawab pertanyaan tentang salib tersebut. Selain itu teman-teman. Sayinud meminta semua pihak untuk menahan diri. Terkait videonya UAS. Menjawab pertanyaan tentang salib tersebut. Untuk diketahui Ustadz Abdul Somad. Menyatakan kajian dalam video tersebut. Merupakan kajian lama. Sekitar 3 tahun yang lalu. Dan dilakukan dalam forum yang tertutup. Yaitu di masjid. Nah berikut teman-teman. Pernyataan dari Majelis Ulama Indonesia. Terkait video Ustadz Abdul Somad. Yang membuat prokontra di masyarakat. Bagaimana sikap Majelis Ulama Indonesia. Ternyata teman-teman. Majelis Ulama Indonesia memberikan pernyataan atau sikapnya. Yang pertama. Majelis Ulama Indonesia. Prihatin. Dan menyesalkan beredarnya video tersebut. Sehingga menimbulkan polemik. Yang dapat mengganggu. Harmoni kehidupan umat beragama di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia. Ini meminta kepada aparat kepolisian. Untuk mengusut pengunggah pertama. Video yang diduga mengandung konten syara tersebut. Untuk mengetahui motifnya. Maksud dan tujuan dari pelaku. Yang mengunggah video ceramah Ustadz Abdul Somad. Yang kedua. Pernyataan dari Muih. Ini menghimbau. Kepada semua pihak. Untuk dapat menahan diri. Tidak terprovokasi. Tidak terpancing. Oleh pihak-pihak yang sengaja ingin menciptakan keresan di masyarakat. Dengan cara mengadu domba antar umat beragama. Semua pihak harus bersikap tenang. Hati-hati. Dan dewasa dalam menyikapi masalah tersebut. Agar tidak menimbulkan kegaduan. Dan membuat masalahnya menjadi semakin besar. Dan melebar kemana-mana. Kemudian yang ketiga teman-teman. Pernyataan dari Majelis Ulama Indonesia. Ini memahami. Masalah keyakinan terhadap ajaran agama. Adalah sesuatu yang bersifat sakral. Suci dan sensitif. Bagi pemeluknya. Sehingga. Hendaknya semua pihak menghormati. Dan menghargai keyakinan agama tersebut. Sebagai bentuk penghormatan. Dan toleransi dalam kehidupan beragama. Majelis Ulama Indonesia mengimbau. Ini poin yang keempat. Kepada semua tokoh agama. Khususnya umat Islam. Untuk bersikap arif dan bijaksana. Dalam menyampaikan pesan-pesan agama. Menghindarkan diri dari ucapan yang pernah ada menghina. Melecehkan. Dan merendahkan simbol-simbol agama lain. Karena hal tersebut. Selain dapat melukai perasaan hati umat beragama. Juga tidak dibenarkan baik menurut hukum. Maupun ajaran agama. Kemudian yang kelima. Teman-teman. Sikap dari Majelis Ulama Indonesia. Terhadap masalah. Yang menimpa Ustadz Abdul Somad. Mui menyarankan. Agar para pihak menempuh jalur musyawarah. Dengan mengedepankan. Semangat kekeluargaan dan persaudaraan. Jika jalur musyawarah. Atau kekeluargaan. Tidak dapat dicapai kata mufakat. Sebagai negara yang menjung tinggi hukum. Maka jalur hukum adalah pilihan yang paling terhormat. Untuk hal tersebut. Majelis Ulama meminta kepada Sumabia. Untuk tetap tenang. Dan menghormati proses hukum yang berlaku. Sehingga suasana kehidupan masyarakat. Tetap kondusif. Rukun aman dan damai. Ini teman-teman. Sikap dari Majelis Ulama Indonesia. Ada proses negosiasi. Ada proses musyawarah. Untuk menyikapi persoalan ini. Kalaupun nanti musyawarah tidak tercapai. Maka jalur hukum. Ini adalah yang terhormat. Untuk menyelesaikan persoalan ini. Satu sisi kemarin. Sudah ada klarifikasi. Apa yang pernah disampaikan. Oleh Ustadz Abdul Somad. Bahwa klarifikasinya. Yang pertama. Kemarin kita ingatkan kembali. Yang pertama adalah. Bahwa. Video viral tersebut. Itu adalah. Untuk menjawab pertanyaan. Dari. Jamaah. Yang ada di dalam masjid tersebut. Yang mengajukan pertanyaan. Karena biasanya teman-teman. Ketika dalam kajian. Ustadz Abdul Somad ini. Berceramah satu jam. Maka. Para hadirin. Para jamaah. Juga diberi kesempatan. Untuk bertanya. Ada feedback. Jadi ada. Komunikasi. Antara penyeramah. Dan audien. Untuk mengajukan pertanyaan. Terkait. Ceramah. Yang ia sampaikan. Oleh Ustadz Abdul Somad. Jadi ini. Untuk menjawab pertanyaan. Dari. Para jamaah. Kemudian. Yang kedua. Klarifikasi. Dari Ustadz Abdul Somad. Adalah. Bahwa. Ceramah ini. Sifatnya adalah. Interan. Internal. Karena itu. Di dalam masjid. Bukan di lapangan terbuka. Bukan di lapangan sepak bola. Bukan di acara TV. Sehingga. Sifatnya tertutup. Dan dikonsumsi. Oleh para jamaah. Yang hadir pada. Waktu itu. Karena yang dibicarakan. Tentang. Tauhid. Tentang. Keesahan Tuhan. Dan ini. Tentunya. Tidak dikonsumsi. Untuk. Umat. Non. Agama Islam. Jadi. Ini khusus. Untuk umat Islam. Kemudian. Klarifikasi yang ketiga. Oleh Ustadz. 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 Bahwa. Video itu. Sudah lama. Tiga tahun yang lalu. Kenapa diviralkan sekarang. Kenapa dipopulerkan sekarang. Dan kenapa dipermasalahkan sekarang. Karena ini sudah lama. Dan. Itu kegiatan. Atau kajian. Di masjid. Anur. Bukan baru. Riau. Tetapi. Kandekata ini dipersoalkan. Kemudian. Diadukan kepada apat keamanan. Maka. Ustadz. 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 Menyerahkan. Kepada Allah SWT. Karena nasib seseorang itu. Sudah ditentukan oleh Allah SWT. Ini keyakinan. Yang. Disampaikan oleh Ustadz. 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 Untuk. Mengklarifikasi. Video yang beredar luas. Di masyarakat. Nah teman-teman. Kalau kita berbicara. Tentang salib. Gambar salib. Itu ternyata. Banyak jenisnya Apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Soma Dalam ceramahnya tentang salib Yang menemui kontroversi itu Ternyata ini kalau kita Telusuli memang banyak jenisnya Dan salib itu Adalah merupakan simbol Kerohanian umat kristiani Yang bisa diartikan sebagai Iman, doa, pengharapan Dan berkat kepada Tuhan Kalau kita Mengutip teman-teman dari situs Britannica Salib memiliki beberapa jenis Yang masing-masing memiliki sejarah Dan maknanya Setidaknya ada 4 salib Yang berdasarkan ikonografi Atau ilmu yang mempelajari Tentang seni Baik dengan melakukan identifikasi Deskripsi maupun Interpretasi isi dan gambar Dan berikut teman-teman Jenis-jenis salib yang kita Ketahui yang pertama adalah Kruk Quadrata Atau salib Yunani Atau Greg Cross Pada awalnya salib ini Digunakan untuk Menyamarkan identitas Para pengikut Yesus Kristus Yang dianiaya Pada masa gereja perdana Yang kedua adalah Kruk Imisa Atau salib latin Latin Cross Adalah bentuk salib Kristus Yang digunakan Di gereja katolik Roma Salib ini menyertakan Juga tubuh Kristus Sebagai pengingat Akan penyelamatannya Di kayu salib Kemudian yang ketiga Teman-teman Kruk Komisa Atau salib tau Adalah salib berbentuk T Dalam kitab Injil Perjanjian lama Sudah diberitakan oleh Nabi Yeheskiel Sehingga kini salib tersebut Menjadi ciri khas Ordo Franciscan Kempat adalah Kruk Dejusata Atau salib Santo Andreas Salib ini menggambarkan Santo Andreas Saudara Santo Petrus Yang disalibkan Dengan salib Berbentuk X Karena banyak yang meyakini Kalau Santo Andreas Disalibkan Dengan posisi Seperti itu Salib tersebut Juga ditampilkan Di sejumlah bendera negara Seperti Skotlandia Dan Jamaica Nah itu teman-teman Terkait Polemik yang Beredar di masyarakat Apakah Yang disampaikan Ustadz Atul Somat ini Masuk dalam Empat jenis Dari Jenis-jenis salib Yang sudah kita sebutkan tadi Dari situs Britannica Jadi kita tunggu Perkembangan berikutnya Apakah polemik ini Akan terus bergulir Dari Ceramah Ustadz Atul Somat Mengenai patung dan salib Yang sebenarnya Awalnya adalah Untuk menjawab pertanyaan Dari para jamaah Yang mengajukan pertanyaan Tentang salib Tentang patung Dan tentang keyakinan Tentunya Dari umat Islam Karena kalau keyakinan Ini adalah Ajaran agama Tentu mungkin berbeda Dengan Ajaran agama lain Itu teman-teman Yang kita sampaikan Dan yang pasti Kita melihat Bahwa Ustadz Atul Somat Ini pengikutnya Juga cukup banyak Jamaahnya juga cukup banyak Dan bahkan jutaan Karena Kemarin kita melihat Beberapa ceramah Ustadz Atul Somat Di beberapa tempat Ini dihadiri oleh Ribuan Bahkan jutaan umat Islam Dan saya mengibaratkan Seperti Menggugah Macan tidur Seperti Harimau yang sudah tidur Dibangunkan Ini sangat berbahaya Artinya Apa yang disampaikan Oleh Majelis Ulama Indonesia Ini cukup arif Dan bijaksana Mari kita musyawarahkan Masalah ini Dengan cara yang baik-baik Kalaupun nanti Musyawarah tidak menimbulkan Atau tidak mengurcud Pada mufakat Maka silahkan Untuk diproses secara hukum Maka ini akan Jauh lebih baik Daripada Membuat poswaran ini Menjadi semakin Melebar di masyarakat Itu teman-teman Yang kita sampaikan Pada hari ini Dan jangan lupa Tetap like Subscribe Dan komen Di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!